Intro Hari ini, hari pertama ku beli ikan kowi Import ya guys Import Dan yang pasti, kori dong Bukan kaleng-kaleng ini ikannya bro Mantep Ini dia ikannya guys Hiutsuri Ukurannya 25 cm Aku beli di Soikoi Bali Dijamin disana Original Dan harga bersaing ya guys Mantep Dan ini kolam Kolam natural Oke, seperti biasa Sebelum kita masukin ke kolam Kita masukin dulu Sama plastiknya ya guys Biar suhu airnya jadi sama ya guys Biar dia tidak kaget gitu loh Ya, masukkan dulu plastiknya ya guys Jangan langsung dicemplungkan ikannya Nanti stres, koplak, mati dia jadinya Ya, biarkan dia disana dulu Kurang lebih 30 menit ya guys 30 menit Karena tadi panas sekali di luar Ya Ini dia sertifikatnya ya guys Origin Certificate of Origin Dari Sinodal Koi Farm Varianti Di Utsuri Date of Issue Woy nomernya cantik guys 2020 02 20 Mantap ini Ukuran 16 cm Tapi sekarang dia ukurannya udah 25 cm ya guys Ini dia Jadi kalau beli ke import Itu harus ada sertifikatnya ya guys Yang asli Dan belilah Koi Di tempat-tempat terpercaya ya guys Oke Sambil menunggu Kita santai dulu ya guys Ya Biar suhu airnya dia sama Oke guys Jadi Inilah kolanku ya guys Aku masih pemula sih guys Kolanku ini baru berumur 3 bulan ya 3 bulan ya Tapi sudah lumayan ya guys Gaitan Lumutnya udah lumayan tebal Ya Secara Semua Koi sehat Tidak ada yang pernah mati Tidak pernah ada yang mati Maksudnya Semua Koi lincah-lincah Udah besar-besar Ini Koi lokal ya Koi yang dulu lokal semua Dari Koi pie juga Nah ya guys Airnya lumayan bening Mungkin bisa dibilang bening sekali Bening ya guys Ini kolanku Luasnya 3 Kali 11 meter ya guys Dengan kedalaman 70 cm Kurang lebih 75 cm Tidak terlalu dalam sih Dangtal Bisa dibilang juga Kolam dangtal Tapi mantep lah Jadi kuenya kelihatan semua Tapi yang penting panjang ya guys Jadi kuenya bisa Larik sana ke sini Larik sana ke sini Gak mentok Dihem Kalau dangtal Sambil menunggu Ya kita Cerita-cerita sedikit lah Itu dia Kuenya berusaha keluar Kuenya itu guys Ini baru 10 menit lah Belum 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 normal Akhirnya Sabah dulu Yang lebih 30 menit ya guys Ya Ini Kau itu yang Kau itu yang Kau itu yang Kau itu yang Gendut Ini Sabah dulu Sabah dulu Buruhnya Bermain ya guys Akhirnya Memain benih Menurut kolam Baru 7 bulan Ya Pasti Karena semua Sehat lah Jadi nanti Untuk tips Perawatannya Di video Selanjutnya guys Untuk kita bahas Chambernya juga Jadi nanti kita bahas Gimana Si perlakuan Kolam Biar jadi Seperti ini Kita bahas ya guys Oke Kita tunggu dulu Ke importnya Biar suhunya Sama Oke Halo Kamu jalan-jalan Dari plastik Sabar ya Koi Sabar dulu Oh iya guys Jadi Koi-koi ini Udah Udah di karantina Ya guys Yang Disadari Sananya Jadi Disini Gak perlu Dikarantina Lagi Disana Udah Saksul Karantina Satu minggu Ya los Belum Ambil Dari Kesana Juga Udah Dikasih Obat Jadi Disini Nanti Tinggal Dinyatuhin Beradaptasi Dengan Akhirnya Atau Kita Kempeluhin Tembarnya Yang Udah Isi Air Kolam Yang Ini Jadi Biar Dicampur Dulu Dengan Air Kolam Yang Ini Jadi Aman Misalnya Sudah Dikarantina Satu Minggu Oke Jadi Itu Ya Kalau Beli Koi Kalau Emang Kalian Suruh Untuk Kalau Daerahnya Dekat Rumah Bisa Suruh Langsung Seminggu Atau 3 hari Atau 4 hari 5 hari Terserah Benaknya Kondisi 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 Gimana Lebih Sampai Rumah Tunggal Ambil Tunggal Nesan Su Air Sama Kondisi Air Nah Nyempuh Kalau Dikirim Dari Luar Wajib Ya Kondisi Di Rumah Lagi Wajib Jepo Nggak Hopla Kaun Semuanya Kalau Ada Bolak Nyakit Ya Guys Kasian Kan Kalau Mati Semua Jangan Sampe Oke Oke Cowi Ini Udah Gina Gina Ya Udah Tiga Bulan Udah Guna Semua Ini Udah Nggak Takut Sama Manusia Bersahabat Gak usah ngilangin stres Gimana menurut kalian guys Kolam itu guys Ini temanya Semi natural Jadi kolamnya juga semi outdoor Tuh, lihat di atas Kelihatan Jadi masih ada atapnya sedikit Tanpa kena hujan sedikit Jadi kalau pagi-pagi itu Sampai jam 11 Jam 12 siang itu Kinar matahari Masih-masih ya guys Jadi bagus untuk colornya Semua matahari masih bisa masuk Hujan Kena dikit-dikit Kena dikit Tapi aman Yang penting cara ngerawatnya Cara ngerawat kolamnya ya guys Jadi setiap kolam itu Caranya berbeda-beda ya guys Kita harus paham begitu Kolamnya Bener-bener harus dipahami Sedih Kena dikit-dikit Haelid-bener harus dipahami Perdu tweet Kena dikit-dikit Kena dikit Toki terkini Kena dikit Lulisan Kena dikit selamat menikmati selamat menikmati jadi kita akan masukkan ke dalam ember yang sudah isi air kolam disini ya guys jadi kita campur dulu yang ini biar ikannya gak kaget gitu ikannya gak kaget kaget struk kumat struknya tewas jangan sampe lah oke kita buka dulu oke guys jadi itu dia koi importnya guys mantep kan guys 25 cm tuh aduh ini pertama kali aku beli koi import ya deket disini di soe koi bali mantep kan guys mantep pokoknya ikannya di utsuri sekarang aku mau cemplungin ke kolam utama oke oke guys kita akan masukkan kolam semoga dia sehat selamat iya iya jadi kalau koi nya langsung masuk ke dalam itu guys berarti dia tok langsung berada atasnya bagus kalau ngambang bahaya kak oh dia iya itu dia guys langsung lincah jadi semoga aman ya guys sepertinya pasti aman itu dia guys dia sudah mulai berbaur dengan yang lain ya langsung masuk dan berbaur jadi aman ya guys tidak menyendiri oke sekian dulu video ke hari ini jadi aku seneng banget bisa beli koi import guys import bro dan itulah sedikit tips sedikit tips ya tips dari newbie newbie kopla ya semoga bermanfaat lah tapi kalau emang ada saran atau masukan tolong komen di bawah ya guys karena aku juga perlu masih banyak belajar tentang kolam dan koi ya guys biar koi kita semakin sehat jadi kita ya sering-sering lah oke koi lover sekian dulu ya oh iya nanti aku kasih linknya juga tempat aku beli koi tadi ya guys di kolom deskripsi nanti aku kasih linknya nanti kalian bisa cek disana koi-koi yang dijual di Soikoi Bali oke sekian dulu hari ini tentang koi nya see you on the next video ya guys bye bye koi bye bye koi lover bye ngopi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diab贊